Intro Halo Min Florian, ketemu lagi nih sama Min Florian siap untuk mengedukasi kalian seputar tanaman hias. Siapa sih yang enggak tahu tanaman satu ini? Ya, Bequenia. Tanaman ini banyak peminatnya karena tekstur dan juga motifnya yang unik. Dan dia juga mempunyai banyak jenis loh, sekitar 1.500 jenis. Selain eksotis dan cocok dijadikan dekorasi, tanaman ini juga berkhasiat dan sering dijadikan opat-opatan herval. Juga yang tertarik untuk menanam Bequenia di rumah? Nah, di video kali ini, Min Florian akan berbagi tips bagaimana sih cara menanam dan juga merawat tanaman Bequenia. Jadi, pastikan tonton videonya sampai akhir ya. Yang pertama, media tanam. Pastikan untuk tanaman Bequenia, kalian menggunakan media tanam yang poros dan juga penutrisi ya. Kalian bisa menggunakan campuran, tanda gembur, sekal mentah, dan juga pupuk kandang atau kompos. Kalian harus memastikan nih, untuk sekal mentah, dan juga pupuk kandang harus sudah difermentasi ya, karena untuk menghindari tumbuhnya bakteri pengganggu. Untuk takarannya, 1 banding 1 banding 1. 1 banding 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 1 band Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, udah siap ya untuk kalian jadikan media tanam begonia kamu Yang kedua, penempatan tanaman hias begonia Jangan letakkan begonia kamu di luar ruangan ya, Miss Florian, karena begonia gak suka tulis sama papal sinar matahari secara langsung Kalau kalian ingin meletakkan begonia di luar ruangan, kalian bisa kasih paranet ya Dan bisa dilihat dari jenisnya nih Kalau begonia kalian memiliki pronggol tunggal, biasanya jadikan lebih tahan sama papal sinar matahari Kalau begonia kalian memiliki daun yang rimbun dan juga pronggol yang banyak, dia gak tahan tulis sama papal sinar matahari Gimana sih liat ciri-ciri begonia yang terkena papal sinar matahari terlalu banyak? Biasanya daunnya akan melengkung dan juga layu seperti ini Dan mereka juga gak suka air hujan ya, karena bisa mengakibatkan kepusukan pada akar dan juga daunnya Yang ketiga, penyiraman Udah diingat ya, begonia gak suka tuh kalau terlalu banyak air, karena bisa mengakibatkan kepusukan Jadi kan cukup siram seminggu dua kali aja Dan kalian harus mengecek nih kelembapan dari media tanamnya Kalau udah kering, baru tuh boleh kalian siram Yang keempat, pemutukan Untuk tanaman hias begonia, mereka gak terlalu rewel yang miflorian Dan pemupukannya pun juga gampang Kalian cukup memberikan pupuk NBK secara rutin 3 bulan sekali aja Di sini, mereka menggunakan pupuk NBK mudiara Pupuk NBK ini berfungsi untuk merangsang perkembuhan begonia kamu Kalau kalian ingin mengeluarkan warna yang lebih bagus lagi di daun begonia kalian Kalian bisa menggunakan Kramer Karena dia tinggi latihan nitrogen Untuk pemberiannya, jangan letakkan di dekat bonggol begonia kamu ya Karena bisa mengakibatkan begonia kamu mati Jadi letakkan di bagian tinggi dari media tanam kamu Nah setelah itu, kalian langsung ke musiran ya Akan pupuknya larut Yang kelima, penanggulangan hama Hama memang kelihatan sepilih yang miflorian Tapi bisa bikin begonia kamu mati loh Jadi, ada dua jenis pesticida yang bisa kamu berikan nih Yaitu, insek pesticida untuk menanggulangi serangga pengganggu Dan juga fungisida untuk menanggulangi penyakit jamur Untuk insek pesticida, disini miflor menggunakan dacis Untuk tekorannya, satu banding satu ya Satu mili dacis kamu masukkan ke dalam satu liter air Aduk sampai larut ya Jika sudah larut, bisa kamu masukkan ke dalam sprayer Kemudian kamu seprotkan ke begonia kamu Seluruh tanamannya ya Untuk fungisida, miflor menggunakan Anvil Begonia gak suka tuh sama fungisida dalam bentuk serbuk Jadi, miflor gak saranin untuk kalian pakai Antrakol Karena, jika disempotkan Dia akan bertahan lama di daun Dan bisa mengakibatkan begonia kalian mati loh Untuk takarannya, sama ya Seperti insek pesticida, yaitu Satu banding satu Satu mili ampil Kalian masukkan ke dalam satu liter air Jika sudah benar-benar larut Bisa langsung kalian masukkan ke dalam sprayer ya Kemudian, bisa langsung kalian seprotkan ke begonia kalian Yang terakhir, pemangkasan Melakukan pemangkasan, itu adalah hal yang wajib Biar usurian untuk begonia kamu Hal itu untuk merasang pertumbuhan daun yang lebih lebar Dan juga menjaga kesehatan begonia kamu Pangkas pada bagian daun yang sudah tua Dan berada di bawah ya Seperti ini Gimana menjaga floryan? Kalau takkan menawas begonia Bagi floryan yang lagi cari alas berkebun Dan juga pupuk atau pesticida Terdapat di mitra flora ya Semoga tips dari Minflow bermanfaat Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Bila ketinggalan video terbaru lainnya Sampai jumpa